teman teman kembali lagi di channel saya hmmm seyyyyy asuk letak teman teman kembali lagi di channel saya Bundor Putra dengan saya Samudri karena kenapa nama sama channel saya itu beda karena nama Bundor Putra itu nampak banget nangkap saya dan mungkin video sekarang saya akan berbagi dengan pengalaman saya selama dengan hijau youtube pas banget mas ada yang mau ditanyain nih dari teman teman penikmati mas Bundor ya ada beberapa pertanyaan pertama membuat konten di youtube yang mas Bundor ini tentang konten apa ya ya pertama saya itu ini dari youtube itu membuat konten yang itu konten game karena di indonesia game itu lagi berkembang besar gitu mungkin jadi aku coba gitu coba membuat konten game mas kenapa game karena kan saingannya susah mas bukan saingannya susah mas bukan saingannya susah sih lebih ke banyak juga channel gaming juga yang membuat channel gaming tapi dia bisa katakanlah gak viewersnya kurang karena mas untuk tutup awalan untuk itu kenapa gak konten yang lain yang pertama sih saya cuma iseng 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 itu kayak lihat di youtube kan aku orangnya juga suka main game jadi wah yang itu mau gini ajalah apa namanya aku bermain jadi sambil aku coba di youtube mas mungkin kan gak tau nih gak tau nanti ke depannya itu ada yang nonton atau lainnya kalau mas lebih ngeser ke media ya nanti gak cuman untuk game game untuk iseng iseng aja tapi karena untuk iseng iseng berarti apa iya setelah game mas ada konten apa aku setelah game itu kontennya konten vlog mas vlog wisata vlog kebudayaan terus vlog vlog yang lainnya lah yang tempat tempat buat bermain-bermain kenapa kok langsung ngevlog mas padahal dari game ke vlog itu beda banget nah kata gini mas saya selama bermain youtube tuh kalau di konten game di konten youtube saya tuh kayak melihat perkembangannya itu susah gitu loh karena karena sering sama yang mudah yang dari atas atas gitu terus akhirnya saya balik ke vlog dan kebudayaan tadi ya iya terus lebih susah buat konten game vlog atau vlog kebudayaan kalau saya sih lebih susah di konten game nya mas gitu loh kalau vlog kan kita enak tinggal kita bawa kamera sambil kelihatin tempat-tempat bagus tuh kayak apa gitu kan nanti ibarat kata ada orang orang asing kita bisa bertanya-tanya lah jadi kita bertanya-tanya tentang yang saya vlog itu kayak misalkan kebudayaan atau engga gitu nanti kan bisa saling sering ngomongan sama yang pengunjung-pengunjung tersebut nah terus ini mas pertanyaan juga kalau untuk mas muda posisi nge-vlog di tempat umum di tempat misalnya gitu kan iya itu vlog itu rasanya yang pede gak sih mas karena kan emang beberapa kalau misalnya aku sendiri sebagai penyempat gitu vlog juga kadang-kadang suka ini channel ini pede gak sih kalau dia bisa mobil asing di tempat umum gitu kalau pribadi saya sih enggak mali mas jadi kalau saya sih pede aja gitu loh pede aja karena saya mau vlog itu juga mengurutkan orang lain karena saya juga pengen mas tarikan yang saya vlog gitu mas pernah gak sih mas kalau posisi lagi mau vlog itu langsung ada yang ngeliatin terus kata kayak eh masa ngapain sih pernah gak sih momen itu momen itu ada gak sih gitu momen kayak gitu sering mas sering diliatin gitu sering diliatin orang yang lihat tuh bertanya-tanya ini ngapain gitu kan bawa kamera kesana ke sini terus digilungin ya kesana sini gitu ngomensin diri ya ngomensin diriungin pemikirannya kayak gitu tapi saya pribadi saya saya terserah lah orang mau berkata lebih ke cuek berarti iya karena saya orangnya gak berbicara langsung kayak gitu terus ya itu kan di tempat bisatra kalau untuk untuk kebudayaan itu berarti kebudayaan apa mas kalau dibilang kebudayaan ini mas budayanya tuh kayak kuda luping oh saya sekarang kan jadi ini mas yang namanya setelah kopi kayak warna-warna kita saya sendiri lah kopi kuda luping kalau kuda luping kan jadi gini setahu saya misalnya kalau posisi kuda luping itu posisi kan tempat rame banget gitu otomatisnya suaranya kan lebih banyak bukan lebih banyak sih lebih berisik suara kalah dan kiri maksudnya itu ada kesusahan gak sih dalam untuk mencari footage video dalam video kuda luping itu ada kesusahannya gak sih? ya kalau ada kesusahan sih ada mas kayak misalkan nih kayak kalau di kuda luping kan kalau penuh-penuh itu kan rata-rata cuma misal video-nya dari jauhan gitu loh mas jadi kesusahan itu disitu itu pengen kalau video-in yang kuda luping itu dari deket gimana gitu ya apa-apa mau kan karena sudah tahu lebih awal itu termasuk pertama ya kedua kita izin dulu sama pihak yang berkenan disitu boleh gak saya ambil videonya gitu pas kalau saya gitu sepertinya nanti saya ambil video tanpa ngomong kan takut salah pernah gak serius dalam video pas kuda luping itu terus kesengkel terus jadi kameranya jatuh atau apa gitu yang hal-hal sial lah hal-hal sial hal-hal sial ada sih mas waktu apa ya kameranya ditaruh di depan kayak depan musiknya depan musiknya depan musiknya musik kencang terus pada mau lari disana kesini pernah berkesengkel itu kameranya jadi saya langsung secepat mungkin semangat di kameranya memudahkan gitu mas tapi punya di posisi mereka jatuh kan jadi gua gak bisa pulangin aja kan gak bisa terus kan di channel yang bukan di channel yang konten yang budaya yang vlog yang jadilan itu kan pasti kan ada beberapa banyak channel youtube yang nge-take cari footage juga video disitu nah masnya mas budur ini coba ber apa namanya berkomunikasi gak sih sama youtube sama youtube yang lain gitu ya yang ada disitu kalo saya pribadi saya iya mas karena apa saya bisa ngobrol juga disana juga bisa tambah teman-teman juga jadi teman saya banyak jadi gak pertanyaan datang sendiri terus bisa kenalan disitu jadi teman akhlap lah terus kita sering 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 tak boleh gitu rata-rata ngajaknya terus ada konten apa lagi mas selain vlog dan game selain vlog dan game ada konten apa lagi kalo saya lihat sih ada konten musik juga ya iya kalo musik pernah mas pernah juga teman-teman saya mas jadi di musik perkembangannya juga kalo dibandingkan sama konten di game sama di vlog ibaratnya lebih bagus di musik sih mas kalo saya perkembang lihat perkembangannya ini saya terjun di vlog vlogger kebudayaan kayak kesenian-kesenian itu itu pun juga karena saran dari teman-teman saya karena melihat viewer saya sedikit-sedikit sedikit-sedikit terus saya terjun di kesenian Alhamdulillah sih langsung banyak terus terus musik itu sebelum vlog jatilan atau sesudah vlog jatilan terus ke musiknya terjun ke musik itu sebelum vlog ke jatilan berarti urutannya dari vlog ke musik terus ke musik terus ke jatilan berarti vlog musik itu vlog jatilan atau musik jatilan atau pure musik mas mas mudul sendiri kalau bisa mas ada musik terus video rata-raata ini terus untuk konten musik juga kita juga memerlukan biaya yang agak besar ya mas Zed nah itu kenapa gak dari awal aja karena kan musik itu kan orang di youtube itu banyak yang lebih dengerin musik daripada liat channel gaming kalau emang dengerin orang yang gak suka game dia juga gak bakal liat channel gitu ya kalau saya sih dibilang di musik karena itu tadi mas pertama nanti kena cita juga kan kita over karena kita belum bisa buat baru sendiri terus kedua peminatnya kalo di konten saya pas di musik itu peminatnya gak sebanyak di konten saya di pesenian gitu jadi saya makanya sekarang berminat di konten pesenian aja gitu jadi untuk konten berarti ada tadi pertama game terus yang kedua tempat bisa di vlog tadi terus musik sama ada di vlog-vlog terus ini mas dalam empat itu empat konten itu di channel mas bendo baru ada empat konten itu ya konten tersusah dalam itu konten yang mana yang paling susah dirasakan mas bendo kalau saya asasi yang paling susah ya itu gini mas konten game sih sebenernya karena dia kan membutuhkan banyak banget peralatan buat pribadi saya sendiri gitu mas saya kira ada tuh misalnya paling gampang konten paling gampang ya paling gampang tapi misalkan bisa kan reflacing bisa sambil cari video gitu mas kalau pulang kerja lah kemungkinan ngedul gitu loh buat saya sendiri terus balik lagi ke vlog pasti kan banyak yang keliatin mas ya nah terus tanggupan mas bendo adalah orang-orang yang seperti itu apa ya kalau kalau saya sih ini masih pribadi saya kalau misalkan ada yang komen-komen negatif itu ke saya saya lebih positifnya aja jadi saya berpikirnya itu salah satu masukan atau dorongan buat saya biar saya lebih baik dan lebih bagus lagi membuat kontennya kalau saya gitu sebenernya gak gak memikir ya oke itu pertanyaan terakhir buat mereka yang mau buat channel maksudnya besar buat mereka aja buat channel pertama kali buat channel itu besar ya jadi gini buat temen-temen yang baru mulai bermain di youtube atau di bidang video youtube itu misalnya saya apa namanya jangan pernah patah lah patah sama lo atau patah semangat dan mungkin harus selalu berdoa dan apa yang bakat temen-temen punya itu dikembangkan aja di media sosial misalkan punya youtube atau misalkan punya youtube atau misalkan punya youtube di facebook jadi jangan sampai kalau punya bakat itu dipendam sendiri apabila itu bisa dikembangkan itu bisa bisa apa namanya mengasih banyak ke temen-temen lainnya itu apa kayak serisan atau surisi atau gimana itu lebih baik daripada di simpan sendiri sama usaha saya itu jadi yang penting jangan pernah kota bergerak terus berkarya sebaik mungkin yang penting itu nanti keyword sama subscriber datang sendiri sendiri itu dan simpan segitu aja oke kalau gitu udah pertanyaannya udah udah terima kasih kalau bisa lagi video ini ada tentu kata saya yang salah atau yang tak berkenan dan dari temen-temen yang tadi tanya menanya itu ada yang salah juga mohon maaf setelah pertanyaannya mungkin apa namanya ada salah satu salah satu ngomongan yang bener-bener ya pak enak bersama temen-temen bener-bener ditanggap oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen di youtube saya Buda Putra